Hai kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuka ban motor supra lama hampir semua motor itu sama bukanya dah tak pentingnya dulu kemudian enggak ini baut mulutnya pencet bisa dilepas langsung atau dicongkel dari sebelah sini bisa bisa kemudian pul masuk ke dalam ini ganti ban dalam bocor soalnya enggak nambal ya tekan-tekan samping kiri kanannya tekan supaya enggak melengket di pelek sudah bebas ini bisa digoyang-goyang dan kemudian cungkil dari samping dari samping sini menggunakan cungkil-cungkil hati-hati ini masukkan jangan cara masukkan itu jangan full dia sedikit aja nah nah segitu dia jangan sampai melebihi cungkil bannya saya mau ganti ban jadi nggak apa-apa Cungkil aja ban ini nggak apa-apa Cungkil dan tahankan di gear dan cungkil kembali kalau agak keras pukul aja pakai palu cungkilnya mungkin nggak terlalu keras buka sampai selesai kemudian keluarkan ban nya setelah keluar kita buka as dulu murah menggunakan 19 ring menggunakan 19 ring ini udah gak 12 jadi nanti gak terpakai as apain nah mur lepaskan setelah kantenya kemudian pukul keluar pelan tadi kemudian kemudian ya udah kan banyak masih di dalam kita rantainya kasih begini aja ini cara cepat ini kemudian keluar tembanya terus masukkan heban yang baru kembang yang baru itu ukurannya 275 17 dia 250 250 275 17 standar standar itu untuk bang belakang itu kita masukkan seperti ini kemudian asan-santainya terus bosnya ini jangan lupa kemudian angkat pakai kaki seperti ini seperti ini tapi seperti ini asan-santainya kemudian masukkan asnya asnya tadi asa-santainya kemudian kemudian pindah lagi masukkan masukkan bosnya bosnya itu yang disini nah sini masukkan sambil ditekan kalau kerasi ini gak keras sampai pukul dari samping kemudian ininya itu tarik ke belakang tarik ke belakang begini bisa pukul satunya lagi setelah itu pasang setelah rantainya string motor jangan lupa rantainya kencangkan sekalian masukkan masukkan berikutnya diikat 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 seperti ini Evet ini dengar kemudian berikutnya kemudian setelah sudah kita kencangkan saja sekali ya sudah, kemudian pasang bannya masukkan bannya ini kita periksa dulu ada yang tajam dalam bannya kemudian masukkan dalam seperti ini seperti ini kemudian masukkan ini adalah 2 yang harusnya masukkan masukkan di situ kemudian 2 masukkan seperti ini bagi yang baru agak susah masukkan sudah masukkan kemudian masukkan kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati seperti ini sudah lurus dan masukkan murnya kemudian setelah itu kita pastikan ini alur pinggirnya ini sudah rata kalau ingin lebih bagus kita kasih cairan sabun kita oleskan di pinggirnya sini pinggirnya sini ini kan ada ulirnya biasanya itu tidak rata harus keluar ini tunggu dulu saya kasih lap dulu nah ulirnya ini itu harus rata keluar dia misalkan kalau masuk begini tidak keluar dia nah seperti ini ini harus keluar dia kalau ingin kasih cairan sabun biar ketika dipompak kasih keras memang ini keluar sendiri garisnya ini tapi kalau masih begini itu tidak keluar dia mari kita pembah selamat menikmati selamat menikmati jangan terlalu keras kemudian kita periksa nah itu kita putar putar pokoknya nah ini sudah sempurna ini seperti ini halur pinggirnya itu sudah ini juga bagus keluar sama seperti ini harus keluar dia kalau tidak keluar efeknya kita naik itu begini oleng sampingnya juga periksa halurnya di depan itu hitam-hitam ini kecil ini sudah keluar itu kita tutup jangan lupa tutupnya ini ini akan keras remnya ini sedikit selesai oke semoga bermanfaat ringnya kasih longgak dulu selamat menikmati